Intro Ini betul anda berdua ini suami si diri? Suami si diri Betul pak Oke yang mana suaminya? Yang ini pak Oke pak Yang ini istrinya pak Abis sakit Alhamdulillah kemarin akhirnya saya sembuh Saya duduk pulang-pulang kemarin bapak berapa hari disana? Dua hari pak Dua hari ya? Saya empat hari Buat saya duluan dong pulang Oh gini ya? Dulu pak Abis sakit Abis sakit Abis sakit Saya sebenernya udah keluar Tiba-tiba sama suster saya disekap lagi Wah susternya kemarin itu pak? Iya susternya kemarin itu Suster kemarin itu Suster kemarin itu Maaf ya Kami menemukan ada beberapa kejanggalan dalam kasus ini Kenapa anda tidak melakukan pembelaan diri Ketika anda dikroyok Kan saya dengar anda ini adalah mantan juara satu anggar Dan juara tiga taekwondo Hmm Serta juara empat ngambil BPKB Iya Kan kamu Yang juara empat ngambil BPKB Iya Bukan saya gitu Gimana ya pak? Pak kiri benerin Kenapa benerin lawan? Kenapa? Kenapa? Dikroyok kemarin pak soalnya pak Jadi gak bisa ngelawan Yang ngeroyok itu empat orang pak Tapi kan anda atlet taekwondo Kalau empat orang mah masih bisa di kalahkan dong Dipegangin saya Sini kanan kiri Pegang bol Pukulin gitu pak Harusnya bapak bisa ngelawan pak Empat orang biasanya kan mereka mengelilingi bapak kan? Iya Satu dua Tiga Tapi komandan saya ini punya teknik gitu kalau misalnya kita diginiin sama orang ya Gimana komandan? Gimana ya? Misalkan kita diginiin nih Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Coba gimana pak? Gini gini? Gini gini Ya Misalnya kita lagi ke sana kekunci kita gak bisa apa-apa nih Ya Pegangin Tapi tenang kita jangan panik Kita santai gitu Set Gerakan pertama kita bunuh Nah Masih belum bergerak Tapi gak apa-apa Tenang Kita balikan badan kita Gimana? Kalo belum juga Kalo belum juga ini baru yang ketiga ini Ini final yang ketiga ini Yo Aduh Tolong Alhamdulillah Berdoa 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 Karena semua miliknya Bener Semua apapun takdir Semua miliknya Silahkan kepada Allah Jadi langsung aja di edit biasanya begitu Ya Allah aku pasrahkan hidupku ya Betul Betul Gak apa-apa Ada yang jangan Bukan ini gak bisa dicopot Ini kan ini buat tempelan ini besinya Maknanya ada di dalam Ya udah taro disini aja udah jatuh udah susah Ada-ada Ada-ada Bisa gak nempel? Ya emang ya kan dalam dulu ke atas dulu Kok malah geli gitu ya? Ya kan kena putingnya Hahahaha Bisa ya Tentang ya Tadi Ini ada nih ada Dapet Dapet Mau dibantuin gak? Gak usah Nah sini aku bantuin Nah Yuk Ngapain gitu kan bakatnya Ya ini kan identitas Nanti kita harus pakein nanti kalo dicopot di TV kan orang liat namanya mana ya Masa gak ada nama Iya masanya Masa dipanggilnya si Fulan Iya Oke Dah Tapi ada yang janggal kemanaan Gimana? Yang ngeroyok Pak Firman Syarini adalah orang-orang yang tergabung dalam mata elang Hah? Hah? Mata elang? Iya yang ke... Lampu-lampu Bukan Itu dep kolektor Bapak jangan-jangan motornya Apa tuh? Enggak 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 Kamu... Belum bayar cucilan motor? Ehm... Iya Duh Iya Uangnya dikemanain? Kenapa gak bisa tolong sama Bang Puri sih? Hah? Bang Puri tukang-tukang bingkola Iya Jadi aku kayak kenal udah beda urusan Satu sinetron Satu sinetron Bener? Oh jadi... Kamu tuh yang bener Iya Pak Ada tunggakan? Iya Pak Katanya kamu dikeroyok? Enggak Saya beli motor tapi gak bilang sama istri Pak Hmm... Rata-rata suka gitu tuh Lebih baik minta maaf ya Bagus ya kamu ya Itu juga motornya gede-gede kan Bapak kan? Bagus ya Enggak Pak Istri yang jual Oh Oh Bapak-bapak ini bagus ya Kok malah nasihatin suami saya kayak gitu? Bukan kan kita membeli motor kan harus ngomong-ngomong yang jual Berapa Bang harganya? Sebelumnya dong Nah sebelumnya baru ke istri Nah itu yang bener begitu Giliran ditagi baru ke istri Ya... Tentang sebelumnya Oh iya 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 Maaf Bu ya Jadi Bapak kenapa sakit? Kenapa sih? Kita menyelidiki loh Menyelidiki kenapa bisa kemari? Kata gue tatakan meja Gak boleh Tapi soal menyembunyikan kayak begini-begini Ini Mas Firmane katanya ahlinya ya Hah? Dulu katanya juga berhasil menyembunyikan soal pernikahan kalian berdua Ih kenapa ya? Kenapa ketawa tiba-tiba? Ini salah satu cara dia menutupi sesuatu itu jatuh Pada waktu itu katanya ada kontrak iklan gitu Tapi cuma setahun doang Pak bisa nyembunyiinnya Habis itu begitu melahirkan anak ketahuan apa paratsi Di rumah sakit pada ini Dateng pas lahiran Pada dateng pas lahiran Untungnya dulu belum ada Iya Bener gak? Eh Tau nih apa sih apa sih Paling kanan gak ada lagi Terus Bener gak dulu pernikahannya Mas Firman dan juga Mbak Cindy itu gak pake ini? Ini kan buku resepsi Buku resepsi? Iya Buku resepsi? Iya Buku resepsi? Gak pake resepsi Iya Gak pake resepsi Iya bener Karena kan Juga ditutupin Gak boleh Gak boleh Dipublikasikan pernikahannya Jadi kita gak pake resepsi gitu Oh Hijab kobul doang Iya Wah berhemat banget itu enak banget Iya Mas Firman sempat sekolah penerbangan ya di Arizona Iya Bang Wah hebat Terbang gak waktu itu? Terbang gak? Sekolah penerbangan Ada-ada Ada yang belajar teknik Iya gak terbang Sekolahnya penerbangan tapi gak terbang Itu di Arizona berapa lama sekolahnya? Setahun bang Di Arizona setahun Sudah dapet license? Langsung dapet license Cepet ya? Ya alhamdulillah bang Sebentar bang Di Arizona setahun? Iya Di Ari Rabu berapa? Setahun 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 Tapi kepake gak akhirnya ilmu itu? Enggak kepake bang Oh waktu itu kenapa pengen jadi penerbangan? Iya Begitu udah dapet license pulang ke Indonesia Malah ngerasain jadi penyiar radio Terus jadi pembawa acara Terus sinetron Wah main sinetronnya sama Andrei Stinky lagi Hmm Langsung ngerasa nyaman Udah jadi udah dah ini aja Ini pake aldan merah tuh bukan? Iya betul Cinta-cinta Cinta-cinta Itu pertama kali saya masuk ke dunia sinetron Hah? Om Andrei main sinetron Maksudnya Oh oh Bukannya Andrei tau lah Ini Ini jadi kakaknya Dulu Pak Andrei jadi abang saya Iya Cinta-cinta Berarti emang dari dulu mukanya udah abang-abang ya Hahaha Lebih dewasa Lebih dewasa Macur Ya tuh mungkin Auranya mirip-mirip lah jadi adek kakak Ah iya iya Tapi ya jujur aja ya Ini mereka berdua ini Jadi role model pasangan suami istri yang Awet rumah tangga Masya Allah Masya Allah Berapa tahun sudah bersiap pernikahan? 23 23 tahun Bentar lagi kawin perak ya Perak 25 ya Hebat mereka Oh 25 tuh perkawinan perak Kalo Gold tuh berapa? 50 50 ya Jadi kalo 10 tahun tuh masih seng kalo gak salah Oh belum jadi Oke Ini ada fakta Bahwa sebenernya Mas Firvan ini memang tidak bisa kehilangan Mbak Sidi Kemana-mana ngintilin terus Betul ya? Iya Karena posesif Atau karena Karena hobi Karena saya mau daftar ke prediksi gak boleh Oh iya Padahal orang Bintaro Orang Bintaro Gak boleh jadi makanya ngintilin istri aja Karena motornya bodo gak boleh ikut Mas Firman mau masuk prediksi? Enggak bang Enggak bang Tukaran sih mau keluar Jangan bang Jangan Ada satu temen lagi Juga sama berarti dong Mau keluar juga Kalian ya Saya catet lho Oh iya Oh iya Kok udah jadi ketua nih Gantiin saya bagaimana? Biar yang nyaman kayaknya Tapi Mas Firman bener ini gak sih? Bener punya I.O gak sih? Enggak Karena yang saya denger suka ngurusin aula Ini faktanya ada Mas Firman ini suka ngurusin Hal-hal kecil sampe Hal-hal kecil Hal-hal Ini bacanya A bukan Hal-hal Kalau hal itu L nya dua L nya dua Baru dibacanya Hal Sama kayak Mal dan Mo Salah baca Ya urusin Sama seperti bal dan bol Iya teman-teman Iya Bener ya ngurusin sampe hal-hal kecil ya Sekecil ini gak detail ya Bener Hal-halnya sekecil ini gak? Sekecil-kecilnya diurusin sama dia Oh iya Tapi Mas Firman ini Saking bagusnya actingnya Dan pandai menyembunyikan sesuatu Waduh 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 Saya mau tanya sama istrinya Bahwa Dia punya hubungan dengan orang lain Waduh Waduh Wajahnya kami sensor Karena gak enak sama yang bersangkutan Oh gitu ya bandingan Namanya Nina Oh Ibu udah tau Bobo gak dia? Nina Bobo dong Kamu yang bener Nina yang mana Maaf ya Cinta kamu terbagi sekarang Ini kok baru ngaku disini Dari tadi ngapain aja Saya boleh keluarin foto aslinya Boleh Tapi mohon Jangan jadi keributan disini Gak bisa Gak bisa gitu pak Ini ribut ini kalo kayak gini Aku udah terlanjur sayang sama dia Siapa pak di klinis Nih Hah? Itu Nina Oh Oh ngicuk Nih 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 Oh jadi mas Firman Viarak uci Iya Suka minta motor Betul 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 Katanya kalo pulang ke rumah yang dicari Nina dulu Iya Baru nyari istri Iya Bener-bener Tapi kalo melihat kasus ini mas Firman Bukan kami tidak mau membantu Alangkah baiknya diselesaikan secara musyawarah Kewajiban hutang-hutangnya mas Firman diselesaikan dulu Mudah-mudahan tidak terjadi seperti ini Ini berarti memang Kesalahannya ya Karena mungkin sudah ada apa namanya Aturan yang harus dibayar Tapi kan harusnya gak sampai dipukulin pak Ya kan Itu sih memang itu akan sederhana kami tindak Tolong aja di tindak pak Komandan saya sih punya pepatah hutang dalam bahasa Inggris waktu itu Iya Oh iya Yang waktu kita nyelesaikan kasus hutang Komandan kan ngasih pepatah itu Saya masih inget Saya lupa-lupa inget Itu ya Itu ada di bab 11 salaman 20 Iya 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 Jadi bunyinya gini mas Firman The money is back You pay You pay Uangnya kembali Iya The money is back you pay pay Eh? Maksudnya bayar-bayar Uangnya balik Oh Money is back you pay Besok-besok gak usah begini aja How You 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 Terima kasih.